Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa adalah salah satu masjid yang dikenal dan masyur. Masjid ini berada di kota Al-Quds, Baitul Magdis, yang dunia hari ini menyebutkan sebagai sebutan Yerusalem. Masjid Al-Aqsa memiliki sejarah penting bagi umat muslim. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama bagi umat islam dalam mendirikan sholat. Kepemilikan Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu isu dalam konflik Israel-Palestina. Israel mengklaim kekuasaan atas musji tersebut dan juga seluruh bukit suji. Tetapi Palestina memegang perwalian secara tak resmi melalui lembaga wakaf. Ada fakta menjengangkan konflik terjadi di Palestina. Ada sebuah video dokumenter menjelaskan bahwa yang terjadi di Israel dan Palestina bukan hanya tentang konflik agama. Ini semua adalah karena mereka memperubutkan energi yang cukup besar yang ada di Masjid Al-Aqsa. Dan narasumber juga menjelaskan kalau energi tersebut sangat besar yang bisa menghasilkan energi gratis. Energi sebesar apa yang dimaksud dari oleh narasumber? Mari kita saksikan. Ini adalah tempat yang paling kuat di dunia. Sebabnya ini adalah tempat yang paling kuat di dunia adalah karena ini adalah tempat energi tersebut. Ada 36 tempat energi tersebut di dunia. Ini adalah tempat energi yang paling kuat. Dan ini akan datang dari yang berada di dunia. Jadi semua energi yang kita pakai sekarang bisa disupply oleh semua energi yang terbesar yang ada di Masjid Al-Aqsa tersebut menurut film dokumenter yang telah kita saksikan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sudah ada yang menggunakan energi terbesar yang ada di Masjid Al-Aqsa seperti yang dijelaskan dalam video dokumenter tersebut? Seperti kita ketahui fakta dari sejarah umat Islam, Nabi Muhammad pernah menembus tujuh lapis langit dari Masjid Al-Aqsa.